Intro Tadi udah jalan-jalan ke China, ke Jepang, terus ke Yunani. Kita udah nyobain tiga masakan berbeda. Nah sekarang udah lapar, saya pengen banget makanan-makanan khas Indonesia. Jadi saya mau bikin masakan khas Indonesia. Saya pilih ada lobster dan si bas. So, let's start cooking now. Jadi ini sebetulnya tematiknya adalah saya mau ambil satu hidangan dari daerah Manadol. Satu lagi dari Bali. Jadi atas bawah saya mau ambil. Saya mau kompilasikan dua masakan ini. Dan kita akan buat something spicy today. Oke, nah yang saya butuhkan adalah lobster. Jadi lobsternya saya bahkan dua dulu. Oke, setelah masak beberapa masakan khas macanegara, akhirnya saya dikasih kesempatan untuk masak sendiri, makan sendiri. Jadi saya pilih masakan dari Manado dan juga Balinese, influence-nya. Saya buat lobster. Oke, kita sisihkan. Oke, nah kita akan bersihkan. Oke, jadi kita akan wash bagian sini karena kita harus clean up kepalanya. Kita seasoning. With salt. Pepper. Oke, lalu kita akan marinet. Kita akan bumbui dengan bumbu yang udah kita olah. Seperti base. Oke, jadi udah ada aromatic spices di sini. Jadi ini saya adopsi dari jimbaran. Salah satu teknik menggrill. Karena ini kan saya akan grill. Jadi dia harus dibumbui dulu seperti ini. Seperti harum. Dan dia brought up flavor-nya juga. Terus kita akan tambahkan jeruk. Squeeze. Next adalah kita akan tambahkan gacap sedikit. Minyak. Lalu kita tambahkan minyak. Oke, nah ini kita resting. Kita diemin dulu minimum 15 menit sambil kita siapin yang lainnya. Saya sisihkan dulu. Terus kita akan cut t-bust. Oke, nah ini simply salt pepper aja. Dan kita tambahkan sedikit jeruk juga. Oke, nah ini kita sisihkan. Nah, jadi udah selesai. Kita akan siapin sekarang bumbunya. Oke, yang kita butuhin adalah tomat, cabai, bawang merah, bawang putih, dan matrasi. Oke. Oke, nah basically ini akan kita tumis dulu semuanya Oke, nah kita tumis nih Jangan lupa terasnya harus terasa Oke, seasoning, salt Oke, lalu tambahkan sugar sedikit Nah ini udah mulai mendidih, kita udah bisa masukin ke dalam Oke, we switch off Ini juga udah ready So we put in ice water Oke, nah kita start pouring ini ke dalam Nah ini kita akan tumbuk supaya lebih bercampur semuanya Jadi yang bikin ini sedap adalah Pasti udah dari sisi sini, dari terasinya Wah Oke, then we add some lamb Oke, nah ini kita sisikan Oke, ini sambal pencengnya udah ready Kita taruh di samping dulu Boom Saya akan sajikan dengan aromatic rice Nah ini udah saya prepare sebelumnya Jadi ini adalah nasi yang akan kita bakar nanti Dia kita buat dari daun salam, bawang, terus juga laos, sedikit Ini full of flavor ya Nah ini ada dua lembah daun pisang Oke, yang kita akan bakar dulu sebentar Jadi flavor aromatic rice Dibungkus dengan daun pisang Supaya kita dapetin aroma daun pisang juga So, nanti pas di sobek ada aroma daun pisang juga di dalamnya Kita akan roll Roll lagi Oke, sekarang nasinya udah ready Nah ini kita akan grill nanti Supaya ada aroma smoknya dari daun pisangnya Saya akan prepare sambal Buat ikannya Nah ini adalah kombinasi yang saya sebut Sewa sapinya adalah colo-colo Yang pakai ini Oke Terima kasih telah menonton! Oke, dan kita tambahkan salt disini Sugar Lipur Oke, mix Sambal Oke, next Oke, nah ini udah ready Kita switch off Nah kita akan grill dulu lobster Dan juga nasi bakar Dan lobster-nya saya olesin dengan jimbaran marination Saya grill Si kakapnya saya masak dengan celah-celah sos Dan ini pedas sekali Oke, terus kita tambahkan sedikit butter Oke, terus kita grill nasinya disini Terima kasih Yes Yes Cukup ya Wah Oke, nah ini nasi ini udah cukup wangi Kita sisihkan dulu Oke Oke, kita panasin pan Kita ada sayuran Jadi kangkung pelucing khas Bali Jadi kita akan sajikan dengan lobster-nya Dan ini kita akan masak si bas Frank fried Oke, kita siap Oke, kita siap Saya sajikan dengan pelucing kakung Terus juga dengan nasi bakar aroma Juga dengan colo-colo dari manado Oke, kita juga dapat oil flavor Oke, fish enough So, we put side Oke, this is perfect Then we're gonna plate now Si bas and lobster Dari manado dan Bali Ready to start now Dan lobster-nya saya olesin Dengan jimbaran marination Saya grill Kakap-nya saya masak dengan colo-colo sauce Dan ini pedas sekali Oke, jadi ini udah ready Jadi ini perfectly cooked Terus Karena saya ada opsi dari lecingnya itu Has Bali Lobster-nya dimasak grill Al-al jimbaran Terus ada manado Colo-colo Terus saya kasih sweet soya dikit Ah, chef I'm going to cook I was cooking I can smell the tracy Yes, chef This is with tracy You right Then you have to try So, actually I cook si bas Lobster I cook like balin style Jimbaran style Okay, you marinate with all the spices The herbs And then I cook nasi bakar Dan kebetulan Chef Gerard juga udah dateng Saya langsung ajak dia Untuk ngucipin Ternyata dia masih bisa handle Pedasnya masakan ini Dan dia bilang dia Suka masakan pedas Dan enak juga Makanan ini Can you accept that or not? Basically it's like Manado Mates and Bali, yes Okay, chef Thank you so much For letting me cook here And then having me trip To Japan China And Greece And I only give you Bali and Manado Thank you so much ya Thank you so much Thank you so much And sorry for your time I know you're busy man Busy chef Roaming around With all outlets Thank you so much For giving you time for me Thank you so much, chef Thank you Thank you Okay Saya masak bareng Sama chef itu Chef Eric Terus chef Thomas Terus ada chef Gerard juga Four over plus one Thank you so much For watching chef Edona